Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali selamat datang di Madzifa Youtube Channel Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya sudah bersama Kang Edwin Senjaya Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua di DPRD Kota Bandung Dan juga founder dari Bandung Fakti Club Assalamualaikum Kang Edwin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kesempatan hari ini Alhamdulillah Kang Edwin sudah mengisi Di acara Narsis yaitu seminar dan sosialisasi Dari Mahime Persis PK Limarot Kang Edwin bagaimana Tanggapan ataupun kesan Kang Edwin Mengisi ataupun menyampaikan materi Kepada teman-teman mahasiswa Ya Alhamdulillah Saya sangat menyebut baik Dan patut memberikan apresiasi Pada kegiatan Narsis ini Narsis dalam tanda kutip Narsis yang baik Narsis yang bermanfaat ya Yang diprakarsai oleh teman-teman Ima Persis Dan juga dari teman-teman Ima Rod Dan saya kira kegiatan seperti ini Ini harus Terus dilestarikan Dilakukan secara Berkesinambungan Kenapa? Karena ini khususnya Yang menjadi Garapan adalah Para pemuda Terutama para mahasiswa Yang kita ketahui Bahwa mereka ini Kelap Bukan menjadi Generasi-generasi penerus bangsa Dan ada Pantah mengatakan Subhanu Yaub Di jalur God Pemuda hari ini Itu adalah pemimpin Masa depan Ya artinya Kita harus Mempersiapkan Para pemuda ini Terutama para mahasiswa Agar mereka kelap Menjadi pemimpin-pemimpin Yang berkualitas Kualitas secara lahir Dan tentunya juga Secara batin Menjadi pemimpin-pemimpin Juga yang berkualitas Nah Kan Edwin Kan Edwin juga Di Bandung sekarang Aktif ya Dalam kegiatan dakwah Ataupun sosial Di masyarakat Nah kira-kira Apa pesan yang ingin disampaikan Kepada para pemuda Secara luas Mengenai dakwah Ataupun kegiatan Kan Edwin Yang selama ini Mungkin juga di majuris Taklim Apa Penjual kebaikan ya Nah seperti apa Bagaimana Pertama-perama Kan Edwin Dalam hal tersebut Yang pertama Kepada para pemuda Khusususnya Dan penggiat dakwah Tempatkan Cinta kita yang terbinggi Adalah kepada Allah dan Rasulnya Barang siapa yang Menempatkan cinta Yang terbesar Kepada Allah dan Rasulnya Nanti Allah akan Menganugerahkan Manisnya iman kepada kita Terus yang kedua Jangan pernah berhenti Untuk menuntut ilmu Karena Ibadah Dakwah Tanpa diterangi oleh ilmu Juga Ini akan menjadikan Sesuatu yang sia-sia Terus menuntut ilmu Lalu juga Senatiasa Memperbaiki ahlak Dakwah tanpa ahlak Juga akan menjadi Sesuatu yang sia-sia Dan yang terakhir Saya mengharapkan Mari kita semua Bersama-sama Lebih mengedepankan Uwah Uwah Di antara Umat Islam Perbedaan-perbedaan Yang ada Jangan dijadikan Sebagai alasan Untuk memperbesar Perbedaan tersebut Sehingga akhirnya Membuat umat Terpecah belah Dan tercerai-berai Bagaikan Buih-buih Di lautan Nanti akan Tepuk tangan itu Justru musuh-musuh agama Dan juga orang-orang munafik Oleh karena itu Saya berharap Teman-teman Teman-teman Penggiat dakwah Teman-teman Penggiat sosial Dimanapun berada Mari kita bersama-sama Merapatkan barisan Mengedepankan Uwah Lebih mengutamakan Rasa cinta kita Kepada Allah dan Rasul Alhamdulillah Selain kelemahan Bangsa negara Negara kesatuan Republik Indonesia Baik demikianlah Wawancara singkat saya Bersama Kang Edwin Senjaya Terima kasih Kang Edwin Jazakallah khair Baik Itulah kesempatan kita Terima kasih atas perhatiannya Dan nantikan video-video selanjutnya Dari Mazifa YouTube channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian